Ayo Ting Ting pernah terlibat projek film layar lebar dengan Boy William dan saat itu intensitas mereka bertemu pun semakin bertambah apalagi jika mereka harus membuat kimik mesra agar film yang berjudul dim sumar tabak ini laris di pasaran namun rupanya kekasih Boy William Karen Vendel lah tak suka jika orang yang dicintainya itu terlalu dekat dengan Ayo Ting Ting hingga menyebabkan keduanya bertengkar terlebih lagi gosip Ayo Ting Ting disebut sebagai pelakor juga sudah diketahui berbagai lapisan masyarakat ternyata bukan hanya Karen Vendel lah saja yang pernah terlibat persaturan dengan Ayo Ting Ting 7 selebriti papan atas ini juga pernah ribut dan diserang oleh Balajair yang merupakan fans fanatik Ayo Ting Ting sebelum kita lanjutkan kalian bisa subscribe atau berlangganan dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari harian indo setiap harinya yang pertama Via Valen persaturan antara Ayo Ting Ting dan Via Valen ini bisa dikategorikan sebagai terpanas sebelum Karen Vendela hal tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 ketika Via Valen berhasil menyapai 3 penghargaan dalam ajang Indonesia Dangdut Awards sebagai luapan terima kasih Via menulis caption yang lumayan panjang pada foto piala yang diunggahnya tak lupa ia juga menyertakan nama Ayo Ting Ting dan mengucapkan selamat namun Balajair merasa hal tersebut sebagai tanda pamer Via kepada masyarakat Indonesia alhasil ia pun saling sindir dengan Ayo Ting Ting hingga dilanjutkan oleh make up artisnya Reza Carlos Balajair pun tak jera dan terus membanjiri Instagram Via Valen dengan komentar negatif 2. Jessica Iskandar Jessica Iskandar yang memiliki bisnis baju mengirimkan selembar celana jeans sebagai produk endorsement seperti yang kita tahu, tarif endorsement yang dipatok oleh Ayo Ting Ting tidaklah murah namun sudah perminggu-minggu menunggu Jessica Iskandar pun tak menemukan produknya dikenakan oleh Ayo Ting Ting alhasil ia pun kesal dan menganfollow akun Instagram Ayo Ting Ting 3. Dewi Persik sama seperti Jessica Iskandar ribut-ribut Ayo Ting Ting dan Dewi Persik ini terjadi pada tahun 2016 sialnya, keriputan mereka juga ditayangkan secara langsung di televisi yang berawal dari saling celetuk 4. Luna Maya problema bisnis membuat pertemanan Luna Maya dan Ayo Ting Ting juga merenggang tak beda jauh dengan Jessica Iskandar ketika Ayo Ting Ting sudah terikat kontrak dengan bisnis baju Luna Maya belum selesai kontrak, ia sudah tanda tangan dengan bisnis baju milik orang lain sebagai pemilik, Luna Maya merah marah dengan keputusan Ayo Ting Ting yang dinilai kurang profesional 5. Deddy Corbuzier dan Wulan Guritno insiden yang sama menimpa Deddy Corbuzier dan Wulan Guritno kala itu mereka berdua secara terpisah menghadiri sebuah acara televisi bertajuk talk show yang keduanya menjadi bintang tamu ketika diinstruksikan untuk memberi nilai atas para-separah selebriti mereka memberi nilai yang cukup rendah untuk Ayo Ting Ting Wulan Guritno memberi nilai 5,5 dan Deddy Corbuzier hanya menyebut angka 2 padahal sebelumnya Wulan memberikan nilai 7,5 untuk Sofia Lacuba dan Jessica Iskandar Deddy juga memberikan nilai 8 untuk Cita Citata dan Cinta Laura Ayu Ting Ting saat itu mengatakan tidak mau ambil pusing namun tidak dengan bala cair 6. Nikita Mirzani Tahun lalu akun gosip Lambehtura menciduk Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad pergi ke sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan Bukan sekali saja Mereka jalan berdua dan membuat netizen panas dan prihatin pada Nagita Slavina selaku istri sah Raffi Ahmad Berita ini pun semakin viral ketika Nikita Mirzani juga membubuhkan komentar dalam postingan tersebut Bilang sama Ayu Ting Ting dapat salam dari hotel Dharma Wangsa gitu Tulis akun At Nikita Mirza Mawardi yang sekarang sudah berganti menjadi Nikita Mirzani Mawardi Underscore 17 Netizen pun heboh dengan komentar yang ditulis Nikita Setelah dimintai keterangan ia menjawab tak sengaja bertemu Ayu dan Raffi di sana Ia juga tak tahu menahu proyek apa yang sedang mereka kerjakan berdua Sehingga ia hanya menulis penggal yang ia tahu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.